Allah BNKG memastikan tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung kali ini tidak disebabkan oleh gempa tektonik. BNKG menduga tsunami dipicu oleh dampak longsoran material gunung anak Rakatau. Tsunami menerjang sejumlah lokasi di Banten dan Lampung pada saat ini dan meteorologi yang dipacu oleh dampak longsor bawah laut hingga menyebabkan gunung anak Rakatau. Peristiwa yang terulang dari sejumlah peristiwa sebelumnya, khususnya pada tahun 1883. Krakatau itu deket ya, anak Rakatau dari rumah? Deket. Udah biasa dong getaran-getaran di rumah itu? Biasa banget, bahkan jendela bunyi pun antara kaca itu kita udah biasa. Bunyi apa? Dari ledakan Rakatau itu kita, erupsi itu kita udah biasa. Nih, baca doa masing-masing, minta diselamatin gimana pun caranya gitu kan. Akhirnya setelah itu, kita terbawa arus itu lumayan jauh kok. Gak tau kemana kebawanya, nyusul lah ombak yang ketiga. Yang ketiga tuh yang langsung, kita tuh langsung ngancurin semuanya. Hancur semuanya, saya tuh ada di dasar. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi bersama gue Fajarditya, kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jendral. Dimana di segmen ini gue akan membahas tragedi, sejarah, dan juga The Antot Story yang pernah terjadi. Pada hari ini, gue kedatangan seorang narasumber yang dulu itu mengalami sebuah tragedi, tsunami Selat Sunda tahun 2018. Dimana tsunami itu menyebabkan kerusakan di dua provinsi. Provinsi Lampung dan juga Provinsi Banten. Yang menyebabkan total itu lebih dari 400 korban jiwa meninggal dunia. Nah, yang paling parah itu ternyata ada di daerah Pandeglang. Kurang lebih sekitar 300 korban jiwa. Nah, narasumber pada hari ini merupakan salah satu yang selamat dari daerah Pandeglang. Langsung aja kita sapa. Selamat sore, Kak Hana. Ya, sore. Saya adalah salah satu korban selamat dari kejadian tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018. Luar biasa ya. Waktu itu kita sempat zoom ya, tapi kontennya nggak tayang ternyata ya. Ombaknya tuh kalau boleh tahu setinggi apa sih, Kak? Kurang lebih 10 meter. Seponk apa gitu? Ada lah segitu, kurang lebih. Dan Kak Hana ini kan rumahnya itu di bener-bener pinggir pantai ya? Iya, saya tuh dari pantai tuh kurang lebih 3 meteran. Dan saat itu belum sempat lari, masih di mobil ya. Sudah terhejang ombak itu ya. Yang sebesar pohon kelapa ya. Betul, betul. Oke, baik deh. Tahan dulu Kak Hana ceritanya. Nah, langsung aja guys. Kita mulai video pada kali ini. Berikut adalah videonya. Ya, Kak Hana boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi, saya tuh tinggal tiga bersaudara, Kak. Ada kakak perempuan saya, kakak laki-laki saya, dan yang terakhir saya. Kita tuh sudah hidup di kampung Sumur, kecamatan Sumur. Sudah sejak kecil dan aktivitas nelayan dan laut tuh kita sudah anggap seperti keluarga sendiri. Jadi, ketika pasang naik ke depan rumah tuh kita sudah biasa. Terus, angin kenceng pada penghujung tahun tuh kita sudah biasa juga. Jadi, tidak ada hal-hal aneh saat kejadian itu. Tidak menandakan apapun. Jadi, rumahnya bener-bener pinggir pantai ya? Iya. Jarak rumah tuh kita tiga meter dari bibir pantai. Ya, cuma masuk satu kendaraan mobil aja. Pinggirannya tuh rumah. Nah, jadi rumah penduduk dengan pantai itu berhadapan-hadapan langsung. Masyarakat setempat pun untuk mencari ikan atau lainnya juga dalam keadaan apapun ya sudah biasa gitu. Karena mata pencarian juga di situ. Singkat cerita, kakak perempuan saya tuh menyampaikan sesuatu ke keluarga saya, Kak. Jadi, isi pesannya itu kayak, tolong lebih hati-hati untuk beberapa bulan ke depan. Segera rapihkan berkas-berkas, tinggalkan beberapa pakaian. Karena kan kakak saya mempunyai kelebihan ya, kemampuan ya, yang tidak dimiliki beberapa orang. Akhirnya kami berkemas. Dan kejadiannya juga tidak dijelaskan kapan waktunya. Untuk antisipasi kita bawa pakaian dan berkas-berkas itu ke rumah nenek saya yang kebetulan datarannya cukup tinggi di situ. Akhirnya selang beberapa bulan, ternyata Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Keluarga saya, begitu pun saya itu berasumsi bahwa karena kita dekatnya dengan pantai, apakah kejadian ini akan menimbulkan banjir atau tsunami. Tapi karena yang disampaikan terlalu lama ya, hingga hitungan bulan, akhirnya yaudahlah, bismillah aja kita melakukan aktivitas kembali. Waktu ke waktu berjalan, seminggu sebelum kejadian itu saya bermimpi kak, bermimpi malam pertamanya itu saya bermimpi tiga kali. Di malam pertamanya itu saya bermimpi dikejar-kejar Pocong. Itu sangat jelas sekali, saya entah di mana dan ketemu Pocong, dikejar. Pokoknya sampai saya capek dan saya sadar di dalam mimpi itu bahwa saya ini sedang mimpi, langsung saya terbangun. Ketika saya terbangun, saya baca istighfar, saya baca doa lagi, saya kembali tidur. Dan ketika saya kembali tidur, saya dimimpikan lagi oleh kejadian alam yaitu tsunami. Di dalam mimpi itu saya sekeluarga tuh, kondisi yang di dalam mimpi itu saya sekeluarga lagi di depan rumah kak. Kita lagi duduk, di dalam mimpi itu mengasih pertandanya itu dari air yang surut. Air yang surut, akhirnya masyarakat berbondong-bondong ke pantai. Karena kan air surut itu, ikan pada ada ya. Kita ngambil ikan, ternyata beberapa detik itu langsung ombak itu tinggi, menyapu semuanya di dalam mimpi itu. Mungkin untuk beberapa orang mendengar cerita saya, ah tidak mungkin, tapi kenyatanya saya gitu ya, yang merasakan, setelah itu saya bangun lagi kak, saya anggap itu bunga tidur setelah kejadian ini. Tapi alhamdulillah dalam mimpi itu kita masih selamat, kita selamat. Dan di hari kedua saya melakukan aktivitas seperti biasa, pulang maghrib, seperti biasa layaknya anak sekolah. Saya tidur kembali. Di hari kedua juga sama saya bermimpi. Dikejar-kejar pocong, sampai capek, kembali bangun, istighfar, baca doa, tidur lagi, disesu lagi, mimpi tsunami lagi. Itu tuh saya berturut-turut mimpi, sampai saya berpikir, ini pertanda apa? Akhirnya paginya saya memutuskan untuk menanyakan ke ibu saya, mah, saya bermimpi dua hari ini, mimpinya itu tentang tsunami dan dikejar-kejar hantu, apakah ini pertanda? Ibu saya hanya menjawab, ah kamu kecapean, itu hanya bunga tidur. Tidak sampai situ saja, saya karena rasa penasaran saya tinggi, saya tanya lagi ke ayah saya, Pak, semalam saya mimpi sudah dua kali, mimpi dikejar-kejar pocong, sama mimpi tsunami. Tapi Alhamdulillah kita tuh selamat. Dan jawaban ayah saya sama. Itu tuh hanya bunga utidur dan kecapean. Dan entah dari mana munculnya, saya memutuskan untuk mengajak ayah saya ini menonton film tentang meletusnya ibu Krakatau pada tahun 1883 di daerah Merak. Saya nonton, saya play filmnya, singkat cerita, saya bertanya ke ayah saya, apakah nanti Krakatau ini akan meletus juga, Pak? Ayah saya hanya menjawab untuk tidak menakuti anaknya, insya Allah kita akan aman. Dan saya juga bilang, oh ternyata ketika kita dalam keadaan tenggelam itu, kita tidak boleh banyak bergerak ya, Pak. Dan ketika kita lagi terkena tsunami juga, ketika larinya tidak terlalu cepat, ada batang pohon, kita bisa mengambil alternatifnya tuh, ngiketin badan ke pohon. agar tidak banyak pergerakan, karena ketika banyak pergerakan di dalam air tuh, itu akan lebih bikin minim kita bernafas, dan akhirnya tidak selamat karena banyak bergerak. Jadi sempat nonton film itu dulu ya? Iya, karena saya kan rasa penasaran tinggi ya, akhirnya saya cari filmnya. Tapi itu gue merinding banget ya, karena mimpinya tuh berturut-turut gitu ya? Iya bener, makanya, aduh ada kejadian apa ini, aduh saya tanya mama, mama ini gimana ya? jawaban orang tua kan, ya itu mah bunga tidur, tidak apa-apa, kamu kan banyak aktivitas dan lain-lain, dan emang kebetulan saya... Emang Krakatau itu deket ya? Anak Krakatau itu deket dari rumah? Deket, ya. Udah biasa dong getaran-getaran di rumah itu? Biasa banget, bahkan jendela bunyi pun, yang antara kaca tuh kita udah biasa. Bunyi apa? Dari ledakan Krakatau tuh, kita erupsi tuh kita udah biasa. Jadi makanya yang namanya air laut ke depan rumah tuh, kita udah biasa. Masuk rumah tapi? Masuk, masuk. Sampai akhirnya dikasih jarak ya, makanya bisa masuk mobil dan lain-lain tuh. Karena udah biasa gitu, dulu tuh gak ada alternatif jalan ke depan rumah, karena emang langsung ke pantai gitu. Akhirnya, singkat cerita dari situ, dua minggu kemudian lah, masih di bulan yang sama, saya tuh bikin agenda sama temen saya, karena kan di penghujung tahun ya, memasuki masa libur. Karena masih sekolah saat itu ya? Iya, saya masih sekolah, saya menghubungi temen saya, kita mau kemana? Jawab temen saya, nanti saya aja yang ke situ, kita sambil cari referensinya di situ aja. Singkat ceritanya, kita jalan sore-sore, yang biasanya kita ada, namanya salah satu pantai Daplangu ya, kita tuh biasanya untuk kumpul tuh di situ, tapi saya memutuskan untuk pindah lokasi, ke pantai Legon. Ternyata tidak ada spot untuk, ya kayaknya kita pulang aja deh, udah kesorean juga. Sambil perjalanan, saya mengamati sekitar kayak, wah senja hari ini tuh beda kak, senjanya tuh beda kak. Jadi dari mataharinya aja, udah ngeliatin kayak bakal terjadi sesuatu gitu. Senjanya tuh orange, tapi orangenya tuh full. Full nutupin gitu, nutupin langit, jadi nggak ada celah cahaya putihnya gitu. Jadi full orange, bagus. Saya sampe nyeletuk kayak, kayaknya kita nggak bakal lagi deh, dapet senja yang sebagus kayak gini. Nyesel kenapa sih kita nggak di dapelangu aja, buat ngambil spot fotonya gitu kan. Akhirnya kita bikin agenda, saya bilang nanti kita bikin agendanya via telepon saja, dilanjut nanti malam, karena kan ini udah mau sore juga gitu kan. Maghrib datang saya ke rumah, biasa saya ibadah, bersih-bersih, lanjut ke isya juga ibadah, baru saya melakukan telepon, untuk memutuskan agenda selanjutnya kita kemana. Setelah singkat ceritanya, saya telepon, teriaklah warga sekitar, warga sekitar teriak, disitu tuh teriakannya nggak jelas kak, simpang siur, kebakaran, terus banjir, ini ada yang berantem, katanya gitu. Saya panik kan, akhirnya saya keluar rumah, saya keluar rumah, saya memutuskan telepon, saya keluar rumah, saya tanyakan ke adik ibu saya, ada apa kata saya gitu kan, jawab adik ibu saya, itu ada yang berantem katanya kan, berantem kata saya, dimana, itu disana kan kebetulan malam itu tuh, malam minggu juga ya, lagi ada pameran korsel, jadi lagi padat penduduk gitu kan, yaudahlah namanya remaja katanya kan berantem, akhirnya kakak laki-laki saya dari jalan tuh teriak lari, lari, ayo buruan katanya buruan, kenapa kata saya, kok buruan, ini krakatau udah mau meletus, hah kata saya, kita tuh sempat diem dulu, hah krakatau, ayo buruan, eh yang lain keluarga saya malah kebakaran katanya, itu kebakaran, emang posisi dari krakatau nya tuh, beneran merah kak, jadi kayak kebakaran katanya, jadi kita tuh memakan waktu untuk hal, dimana kebakaran, dimana ini, dimana ini, jadi bener-bener, aduh kacau banget malam itu, akhirnya saya punya inisiatif, udah buruan kata saya, naik aja ke mobil gitu kan, kebetulan kan papa saya juga baru dateng tuh dari kota, keluarga juga, ayo buruan kata saya, kita tuh masuk mobil terios yang isinya 13 kak, 13 orang, yang secara logikanya, kita 13 orang tuh gak memungkinkan kan ya, dengan posisi badan dewasa gitu kan, itu jam berapa? itu tuh waktunya jam setengah 10 malam, jadi jam 9 lewat, yang kahana liat apa tuh, pas mau masuk ke mobil? saya gak liat ke arah pantai pada saat itu, saya lagi mikirin, gimana nih orang rumah, biar bisa selamat dulu, karena emang posisinya tuh, warga tuh udah sepi kak, tinggal keluarga saya aja disitu, yang masih nyantai duduk, yang lainnya udah pada pergi, akhirnya udah masuk, nah kakak laki-laki saya tuh, tadinya mau masuk mobil terios juga, tapi saya dorong, udah lari aja, ternyata bukannya lari, kakak saya malah masuk ke mobil pick up, dia malah mau bawa mobil pick up, 3 meter dari rumah kita jalan, saya udah gak mikirin tuh kakak saya kemana, pokoknya yang saya tahu, kakak saya pasti selamat gitu kan, 3 meter dari rumah jaraknya, ombak tuh kok berdiri, berdiri tuh langsung menghantam rumah, langsung menghantam rumah, yang logikanya, jika ombak menghantam bibir pantai kan secara bersamaan ya, itu mah dia berdiri menghantam rumah, mobil saya belum kena, mobil saya tuh masih utuh, dengan isinya, karena harapan ada di supir, jadinya, ya seberusaha mungkin tolong bawa kita gitu kan, ombak yang kedua, barulah menghantam mobil kita, sebesar apa ombaknya? tinggi kak, 10 meter, lebih 10 meter tinggi, kalau digambarin kayak ular berdiri, ular kalau kayak ini, sepohon kelapa lah ya? jadi gini tuh, jadi dia masuk, udah akhirnya lepas, lepas ini ya, supir tuh lepas, apa sih lepas tangan, kayak berarti kalau supir udah kayak gitu, kita udah gak ada harapan ya kayak ya, kayak, duh gimana nih gitu kan, akhirnya kita, waktu itu kita hening, hening baca doa masing-masing, minta diselamatin, gimana pun caranya gitu kan, akhirnya setelah itu, kita terbawa arus tuh lumayan jauh kak, gak tau kemana kebawanya, nyusul lah ombak yang ketiga, yang ketiga tuh yang langsung, kita tuh langsung ngancurin semuanya, hancur semuanya, saya tuh ada di dasar, pas saya pegang pintu tuh, ketika arus sama pintu berlawanan, kita gak bisa buka kan, saya berusaha buka, ya Allah tolong, minimal keluar lah dari mobil gitu ya, biar kemanapun arahnya, ternyata gak bisa, yaudah saya pasrah, ternyata tangan ibu saya tuh, ngerai, buat buka pintu juga, Alhamdulillah keluar lah, dari mobil, jadi posisinya tuh, mobil yang tadinya utuh gak keisi air, dia tuh keisi air, karena kaca belakang tuh kena pohon, masuklah air, kita tuh kayak ikan dalam akwarium, jadi penuh, semuanya tuh mau diem juga, air laut kan kita bikin badan ke atas ya, jadi kayak ikan gak tau gimana, Alhamdulillah, ini posisi berarti lagi keseret ombak, iya, di dasar, di dasar ombaknya, di dasar, karena kita pake kendaraan, kita bener-bener ada di dasar, akhirnya keluar bisa keluar dari mobil, ibu saya buka pintu, akhirnya keluar, bisa keluar semua tuh, iya keluar semua, pokoknya yang saya rasain pribadi tuh, saya keluar, saya tuh sedikit buka mata, buka mata itu, saya pengen ngeliat, ada apa di sekeliling saya, saya khawatir juga, takut terbentur bagian kepala, gitu kan, atau gimana, pas saya buka mata, itu tuh kak, posisinya saya tidak ada luka, tidak ada pohon, jadi kayak berenang, kita tenggelam, kalau saya, tidak ada yang namanya puing-puing bangunan, tidak ada, saya kembali tutup mata, arus makin kencang, saya pegang, pegang sesuatu, yang saya rasa itu, dia seperti kain, kain saya tarik, ditarik lagi saya sama kain itu, saya ngeliat kain itu, warnanya putih, dan kebetulan lagi terang bulan juga, makanya saya kenapa, ngasih tau, tidak ada apa-apa, karena terlihat, tidak ada yang namanya puing-puing, bahkan luka juga, saya tidak ada, karena sebelumnya, saya sudah nonton ya, nonton film Krakato itu, akhirnya, ada yang saya ambil tuh ilmunya, ketika di dalam air, tidak boleh ada pergerakan, akhirnya saya, pegang kedua kaki saya, saya tidak bergerak, saya muter kak, muter, sampai, ya kita kalau, yaudahlah, kalau emang udah, harusnya meninggal mungkin ya, tapi itu tuh, pakaian saya tuh, udah mau melorot semuanya kak, saking kencengnya harus ya, saya pikir kayak gini, yaudahlah ya, kalau udah waktunya meninggal, yaudah tidak apa-apa, tapi saya tidak ingin meninggal, dalam keadaan bugil gitu ya kak ya, saya pegang terus celana saya itu, sampai di titik, duh saya gak kuat lagi nih, ya Allah, walaupun misalnya, kita semua gak selamat, saya mohon, saya minta, kumpulin kita di satu titik, beberapa waktu, itu mungkin ada, hitungan menit lah, 15 menitan kita di dalam air, saya gak kuat, akhirnya saya kembali ke atas, untuk menarik nafas, itu tuh udah surut, Alhamdulillah kak, Alhamdulillah udah surut, saya saking paniknya, akhirnya baik lagi? enggak, saking paniknya saya, saya gak ngeliat sekeliling, saya memutuskan naik ke atas pohon, nah, saya udah di atas pohon, saya memutuskan lagi naik ke atas rumah, ternyata, pas saya naik ke atas rumah tuh, posisi saya berdiri, itu tuh, saya berdiri di atas rumah, gak jauh dari rumah saya ternyata kak, cuman 10 meteran lah, dari rumah saya tuh cuman 10 meteran, di rumah tetangga saya berdiri, air itu surut kak, surut itu sampai, ada di salah satu pulau, namanya Pulau Umang, yang biasanya air laut itu penuh ya, penuh, itu tuh surut, bener-bener gak ada airnya, bener-bener gak ada airnya, pasir di pantai kan warnanya hitam ya, kayak bergunduk-gunduk gitu, itu kayak gitu, surut sampai ke Pulau Umang, surut ke Pulau Umang, bergunduk-gunduk, ya Allah ini, bakal ada sesulan lagi apa enggak, akhirnya, saya memutuskan turun lagi, ketika saya turun duduk, saya belum kepikiran buat cari keluarga, ternyata keluarga ada di depan mata, gak tau ya ngungkapin rasa syukur itu, gimana kita berkumpul, itu 13 semuanya, iya, tidak 13, akhirnya kita tuh cuman berkumpul 12, karena yang satunya lagi itu dia, gak tau kak, saya belum tau kemana, saya berkumpul 12 orang, dengan posisi, ibu saya tidak jauh dari mobil, ayah saya masih di dalam mobil, dan ternyata posisi saya, keluar juga tidak jauh, jadi keluarga tuh kita kumpul, kuasa Allah gitu ya, kita dikumpulin dalam satu titik, akhirnya, saya ngeliat ayah saya, yang udah, ya namanya orang tua, badannya lebih besar dari saya ya, dengan posisi, kayak gitu, kita mau, minta tolong ke siapa ya kak ya, daripada kita minta tolong, selain daripada kita minta tolong ke diri sendiri, akhirnya saya, tekatin, ya Allah, walaupun badan saya kecil, badan ayah saya besar, saya pasti bisa angkat ayah saya keluar dari mobil, ayahnya di dalam mobil, iya, karena badan ayah saya tuh besar kak, besar, posisinya, pintu yang penumpang depan tuh, ketutup, puing-puing, jadi saya ngeluarinnya tuh, harus dari pintu, mobil kebalik posisinya, apa gimana? enggak, mobil tuh ngutuh, gini mobil tuh, jadi, jadi kaca belakang doang yang pecah, jadi saya harus ngeluarin ayah saya tuh, lewat mobil supir, eh, kursi penumpang, kursi supir, saya tarik, ayah saya, dia tuh enggak bisa keluar, karena kan, setang itunya ya, apa sih namanya, buat kendaraannya, setirnya itu kan, ketahan sama badan, saya berdoa lagi, mohon pertolongan, ya Allah, kalau masih, umurnya masih panjang, tolong, bantu gitu kan, kuasa Allah juga, saya bisa angkat ayah saya, saya papa buat duduk, saya udah, udah enggak tahu, saya, waktu di dalam air itu, selamat, saya enggak, kepikiran selamat kak, udah, kayaknya saya enggak bakalan selamat nih, ayah saya juga kan, punya riwat jantung, duh, kayaknya ayah saya juga, dia bakal, jantungnya tuh bakal kerendam, udah, enggak bakalan selamat, apalagi, kakak saya yang, gendong, anak kecil juga, aduh, ternyata anak kecil juga, masih selamat, masih dalam dekapan ibunya gitu, kuasa Allah, akhirnya kita, meninggalkan lokasi, saya mencari bantuan, saya, minta tolong warga setempat, yang tidak terdampak, untuk, bawa ibu saya, keluarga saya, buat jauh dulu dari lokasi, akhirnya, akhirnya kita, nyampe lah ke, rumah nenek saya, setelah kita sampai ke rumah nenek itu, kita tuh dari, kejadian atau titik lokasi itu, jalan dulu kak, jadi jalan, sampai akhirnya, ada salah satu warga, yang alhamdulillah, selamat, dan ada kendaraan, saya ngutamain keluarga dulu, silahkan naik, ayo naik, alhamdulillah juga, masih cukup untuk saya, karena jalanan juga penuh, kita keadaan basah kuyuk, kedinginan segala macem, ya kita usahain untuk, gimana caranya, buat kehindar dari lokasi ini dulu, jadi saya, rumah nenek dimana? rumah nenek itu, alamatnya di Cimanggu, maksudnya dari situ jauh, bukit, bukit, jadi, 7 sampai 10 km lah, pada saat itu, suasana gimana? apakah, banyak rumah yang hancur, atau gimana? banyak kah, jadi, ada juga, beberapa yang melihat, begitu pun saya, yang merasakan, setelah kejadian, dan keluar dari puing-puing itu, kayak banyak sileweran gitu loh, Kak, yang kayak, burung, apa ya, burung bagak hitam, tapi gak kelihatan gitu, hitamnya, jadi kayak kain terbang gitu loh, warna hitam, setelah kejadian kayak itu, makanya, duh, ada apa lagi, ini bakal ada apa lagi, makanya saya buru-buru, ayo cari tumpangan, udah siapa aja, mobil siapa aja naikin, udah, Alhamdulillah, sampai akhirnya kita ada, di rumah nenek, dan berkumpul semuanya, nah, sampainya di rumah nenek, akhirnya kakak saya itu, menyampaikan bahwa, dia tuh belum selamat, Kak, dengan keadaan kakinya yang, hancur ya, saya tuh gak selamat katanya, saya pikir, mama dan yang lain tuh, udah selamat gitu kan, begitu saya juga ke kakak saya, udah selamat gitu ya, kakak saya yang laki-laki, ternyata, dia bercerita, dia tuh masuk mobil pick up, langsung, kantem ombak, setelah itu, gak tau lagi kayak gimana, muncullah suara, dan sosok yang susah dijelasinnya ya, bertubuh tinggi, berpakaiannya tuh pakaian putih bersih, selintas tuh yang dia lihat, terus mengeluarkan suara, pegangan kamu, pegangan, dan kakak saya menjawab dalam hati, karena tidak mungkin kan, kalau dijawab pakai mulut, dia jawab pakai hati kayak, saya pegangan kemana, jangankan untuk pegangan saya, untuk nyari keselamatan lain aja, saya gak bisa nih, untuk nahan napas aja, gak kuat, menjawab lagi lah, sosok itu dengan bilang, udah pegangan aja, saya bilang pegangan, akhirnya dia memegang sesuatu, dan ternyata itu adalah kayu kak, kayu yang masih utuh, dia pegangan, dan Alhamdulillah selamat, oh ini kakak tadi terpisah ya, akhirnya dia ke rumah nenek juga, iya, dia dipapah sama temennya yang, tidak di lokasi situ, yang jauh rumahnya, makanya, ya Allah Alhamdulillah selamat, dan saya masih mencari, keponakan saya kak, yang satu lagi, yang laki-laki, kemana, akhirnya dia datang, dianterin, ternyata, dia tuh keluar dari mobil, yang kacanya itu pecah belakangnya, jadi dia tuh keluar dari situ, dari kaca belakang, dia ketarik, biasa sama, kaya saya, ke gulung ombak juga gitu kan, kayak gitu, akhirnya ada di, di atas puing-puing, menemukan nenek-nenek, dia tuh nanya, saya mau, mau keluar dari lokasi ini, kemana gitu kan, tanpa, panjang lebar lagi, ikuti saya, kata nenek-nenek itu, diikutin, ternyata, masuk ke masjid, yang kebetulan, masjid itu, banyak warganya kak, akhirnya di masjid, dia, pas mau mengucapkan terima kasih, udah gak ada, gak ada, nenek-nenek itu, gak ada, makanya, Alhamdulillah gitu ya, dari kejadian-kejadian, juga, kita masih ada yang nolong, walaupun, entah sesosok apapun itu gitu, setelah dia, apa sih, nyari si nenek-nenek itu tuh, dia akhirnya, tanya ke warga, saya ini, dari keluarga ini, saya mau ke orang tua saya, dianterin lah, ke rumah nenek saya, akhirnya kita kumpul, langsung dibawa ke, puskesmas, karena yang sampai duluan itu, kakak laki-laki saya, itu jam berapa? itu jam 11 malam kak, kita udah ke puskesmas tuh, dari kejadian tuh, jam 11 malam, karena yang sampai duluan, itu adalah kakak laki-laki saya, pihak puskesmas tuh, tidak percaya, bahwa, di kampung sumur tuh, terjadi tsunami tuh, gak percaya, awalnya, iya, bahkan dia tuh bilang kayak, kamu mah habis balapan ya, habis berantem, ini kaki rusak katanya gitu, rusaknya gimana katanya? jadi ancur kak, tidak, ya, antara, dari kelingking ke sini tuh, aduh ancur gitu kan, makanya, ini mah bukan, tsunami kali katanya, abis, ini ya abis, balapan katanya, kamu, bla bla bla, dari situ kayak, udah katanya, kata saudara saya yang selamat, udah urusin aja ini katanya, jangan banyak tanya, akhirnya disesulah sama saya, dan keluarga, setelah itu, disesulah lagi dengan masyarakat setempat, yang sampai akhirnya, untuk membersihkan luka aja itu tuh, pengobatan tuh udah minim banget kak, jadi, ketika, mungkin ke keluarga saya mah, kebilangnya, dibersihkan dulu lukanya, kalau masyarakat lain mah, langsung dijahit aja, tanpa dibersihkan lukanya, karena saking minimnya, pengobatan disitu, dan tidak ada persiapan kan, Nah, setelah dua hari kita menjalani perawatan, dan berkumpul dengan warga ya, entah itu dari manapun, kita berkumpul di puskesmas itu, kita bercerita-cerita, ternyata, ada salah satu cerita juga, yang bahwa ini tuh, udah jadi pertanda, mengingatkan untuk kita tuh, pas pada dan, ayo usahain, buat tingkatin iman juga, buat terhindar, ada salah satu warga, yang dia tuh, pekerjaannya tuh, supir ya, pengangkut penumpang, pulang dari pekerjaannya tuh, dia, ngambil penumpang, tiga orang kak, naiklah tiga penumpang itu ke mobil, setelah itu, di dalam mobil itu, si penumpang itu menyampaikan pesan, isinya, hati-hati, beberapa hari ke depan, akan terjadi sesuatu, apalagi di akhir tahun seperti ini, tapi si supir tuh kayak nyeleneh gitu loh, ngomongnya, kita mah yang udah deket pantai, mah biasa katanya, bla bla bla, krakatau juga bunyi-bunyi biasa gitu kan, udah gak ada, pembahasan apa-apa lagi, turunlah tiga penumpang itu, ketika mau bertanya, hilang penumpangnya, oh ini si supiranya cerita nih, kejadian sebelum tsunami, nah si penumpang itu tuh, turun tuh di, di daerah legon, pantai legon, yang airnya itu, dari danau dan laut itu, kayak nyatu, nah di daerah situ kan ada, kayak jembatan, dia turun di situ, emang di situ kan, kebilang kayak, emang ada ya, buaya, cuman namanya masih simpang siur juga, akhirnya, masyarakat beransumsi, oh ternyata udah ada pertanda, nah ternyata tidak hanya di situ aja kak, di daerah, ujung kulon pun, kata masyarakat setempat, tingkah laku buaya tuh aneh, siangnya sebelum kejadian malamnya, jadi siang ke sore tuh, tingkah laku buaya tuh aneh, kayak, dia tuh ngasih tanda buat, ayo pergi, gak usah kesini, tapi masyarakat malah nonton gitu, dengan gimana ya menggambarkannya, kayak buaya yang nari gitu loh, ngangkat badan, pergi gitu, kayak gitu, jadi mungkin yang disampaikan tuh, ayo pergi, gak usah di sini gitu, pergi, ternyata masyarakat tidak percaya, malamnya kejadian, jadi emang udah banyak pertanda juga, itu kalau rumah kahana sendiri, pada saat itu? setelah kejadian, rumah sih masih berdiri, walaupun ada yang rusak, tapi posisi rumah masih berdiri, cuman, saran dari adik laki-lakinya ibu saya, katanya, udah ya, untuk struktur bangunan juga, khawatir, daripada terjadi gempa, akhirnya nanti, malah nambah korban jiwa, lebih baik, dihancurkan saja, kata mamang saya gitu ya, adiknya mama, akhirnya dihancurkan, nah, ya kita ingat lagi, namanya manusia, ada aja kesempatannya dalam kesempitan, masih malam kejadian, sangat percis, masih malam kejadian itu, ada aja masyarakat yang menjarah, menjarah barang-barang korban, yang seharusnya buat, diri kita jadi, oh iya pelajaran kita harusnya, ini malah menjarah barang-barang korban, jangankan menanyakan keadaan, ini malah ngambil barang korban, di rumahnya yang masih berdiri, kehilangan apa aja Kak Anas itu? saya, kalau saya pribadi ada kamera, uang, sama ya beberapa perhiasan, keluarga? keluarga, kebetulan kan dari keluarga saya, yang kena banget itu saya pribadi, keluarga saya pribadi gitu, nah kalau ibu saya tuh, jenis, jenis, sama perhiasan juga, uang juga, tadinya tuh kan kita ikhlas ya, kayak yaudahlah, namanya musibah, cuman namanya balik lagi, nafsu manusia kayak, ketika ikhlas dengan musibah, dan semuanya hilang, tapi ketika ngeliat hanya, tempatnya saja isinya tidak ada, kan kembali lagi, ya Allah kok manusia ada gitu kan, lagi kayak gini gitu, akhirnya disitu kita, kembali beraktifitas lagi, untuk traumanya aja itu tidak hilang satu tahun Kak, untuk saya pribadi, apalagi seminggu kembali ke rumah itu, ketika ada getaran aja, saya langsung lari, ketika ada getaran, saya langsung lari, padahal, cuman getaran jalan raya, ke rumah gitu, oh getaran ada kendaraan, iya, sampai traumanya tuh bener-bener, bikin ya Allah gitu kan, tapi alhamdulillah sih, banyak pelajaran yang diambil juga ya, mulai dari, melihat tingkah manusia, ketika manusia lain, kena musibah, terus, pelajaran, ketika di dalam air seperti apa, dan, rasa syukur sih ya, lebihnya, alhamdulillah kita, nah katanya Kak Hana, setelah itu, pindah rumah ya, ke Cianjur, nah kemarin juga, terkena, gempa Cianjur ya, iya, setelah, setelah, melewati masa itu ya, masa kejadian, melanjutkan aktivitas, sekolah, alhamdulillah, dapet jodoh, ta'aruf, kita nikah, saya diboyong suami ke Cianjur, dan, niat hati untuk tinggal di Cianjur, menghindari laut, ternyata musibah ada lagi gitu kan, terjadi gempa yang, skalanya tuh lumayan, ya 5,4, 5,6 tuh, bahkan, menyebabkan dampak kerusakan, yang luar biasa, betul, mobil, terus, rumah juga, ah warga tuh, setelah kejadian yang, kita alhamdulillahnya, saya alhamdulillah masih selamat juga, walaupun, di Banten saya kena tsunami, di Cianjur juga kena gempa, alhamdulillah saya masih selamat, setelah kejadian juga, itu tuh, banyak masyarakat yang ditandu Kak, yang ditandu, yang terkena, reruntuhan, meninggal dunia, makanya, ya Allah, alhamdulillah gitu, dalam keadaan apapun, kalau, kata Allah belum waktunya gitu, insya Allah, Allah selamatin gimana pun caranya gitu, gak kebayang sih, makanya, mau lari kemanapun, kita gak bisa, yang namanya, menghindari musibah, gak ada lagi, selain daripada, yaudah tingkatkan keiman, keman ajalah masing-masing gitu, kepercayaan masing-masing, nah, karena sendiri, kondisi rumahnya, di Cianjur kayak gimana, tapi jangan dijawab dulu, nanti jawab aja di closing, yaudah tingkatkan keimanapun, Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan dapat memberikan sebuah pelajaran Buat kalian ketika menonton kisah ini Nah Kak Hana pada saat sebelum terjadi tsunami itu Kayak ada peringatan Kak atau alarm gitu tanda-tanda lah Bahwa akan terjadi tsunami gitu loh Untuk peringatan gak ada sih Kak Bahkan post TNI juga yang deket rumah tuh Tidak memberikan peringatan apapun Karena emang gak ada tanda Harusnya ya ketika terjadi tsunami itu kan Air tuh surut dulu ya Ini gak Makanya yang gak ada antisipasinya buat kita lari Atau ya minimal biasanya gempa gitu kan Ini gak ada Gak ada sama sekali Makanya masyarakat tuh Kayak lari sana lari sini Juga gak jelas larinya Kalau boleh tahu pada saat itu Tetangga-tetangga Kerusakan rumahnya Seperti Kak Hana juga Atau gimana Kalau rumah saya Alhamdulillah berdiri Kalau tetangga abis Yang di sekitaran saya tuh Yang berdiri ada Empat Empat tuh rumah guru ngaji saya Tetangga yang rumahnya saya naikin Rumah saya sama rumah Bibi Adiknya mama Jadi ya Cuma empat Berarti dampak kerusakannya Di sekitar Lingkuan Kak Hana juga luar biasa ya Iya Gak kebayang sih ya Puing-puing dan lainnya Bahkan ketika Ngeliat ke lokasi juga Bukan saya sih yang ngeliat ya Kakak ipar saya ngeliat ke lokasi Itu tuh mobil tuh Tidak memungkinkan untuk masuk ke Celah antarumah Kak Sangat minim banget untuk masuk Tapi ya tadi kepada Allah ya Jalannya Allah Buktinya kita selamatnya disitu gitu Makanya Wah Luar biasa gitu Dan Kak Hana itu Sempat melihat bahwa itu Setelah Diterjang ombak itu Surut itu ya Iya Surut Bener-bener surut sih Kak Makanya saya Turun lagi buat Ngeduluin keluarga tuh Karena saya pikir Tandanya tsunami itu Dari surut air ya Kak ya Ternyata enggak Mungkin karena Selat Sunda Dan bujur lintangnya itu Dari rumah saya Ke daerah Lampung itu Satu garis Kemungkinan besar Air saat itu Ke daerah Lampung Mungkin ini pertanyaan terakhir Dari saya Kak Hana Kalau menurut Kak Hana Apa sih rasanya Tinggal di dekat Gunung Krakatau Karena kan memang Gunung Krakatau itu kan Dulu disebut ada Letusan yang sangat Dahsyat gitu Kalau perasaan saya Sebelum kejadian sih Biasa-biasa aja Kak Karena kan Emang Bunyinya saja Kita emang udah biasa ya Aktivitas seperti biasa gitu Bahkan Ketika Mengeluarkan erupsi juga Kan lumayan kelihatannya Dari rumah Biasa aja Tapi sering denger kayak Boom gitu Sering Bahkan getar kaca pun Kita sering rasain Walaupun malam ya Kita lagi tidur Getar kaca gitu kan Biasa aja Kita gak lari kemana-mana Jadi emang Udah biasa lah gitu Hidup berdampingan Dengan Krakatau Cuaca ekstrim tuh Udah biasa Hidup berdampingan Oke Baik Nah akhirnya sekarang Kak Ana katanya tinggalnya Dibalik lagi sekarang udah ya Iya Ya kembali lagi dulu Untuk pemulihan lah Walaupun Sekarang emang lagi Cuacanya juga sama sih Kak Bahkan beberapa hari yang lalu itu Gunung Krakatau tuh kembali ini Kembali mengeluarkan suara yang Lumayan Seperti geluduk ya Dari Pantai ke rumah nenek saya Kan lumayan tuh 7-10 km tuh Itu sangat jelas banget suaranya Seperti geluduk yang lumayan lama Itu tuh ada 3 kali Jam setengah 4 Subuh ya Sama pagi jam 6 Wah ini luar biasa ya Mungkin yang di kota gak Jadi kebayang nih Oh ternyata kalau Tinggal di sekitar Krakatau tuh Mungkin yang akan dialami seperti itu Iya Masyarakat juga kan Masih trauma Tapi karena kita Harus terus berjalan Hidup yang terus berjalan Memaksakan Lebih ke Memaksakan diri Bismillah aja lah Oke deh Makasih Kak Ana ya Udah datang Cerita ke RJ5 Jauh-jauh nih dari Merak ya tadi ya Bari Banten ya Iya Ujung Kulon Ujung Kulon tuh guys Thank you Kak Ana Sekali lagi Nah Ambil baiknya Buang buruknya Nah gue rasa cukup demikian Episode DMJ pada kali ini Kalau misalnya kalian Pengen request Bang kayaknya DMJ enak Bahas tentang ini deh Nanti siapa tau Request kalian Gue kabulin Pas gue liat kolom komentar Gue Fajar Ritya DMJ Menurut diri Ciao Sampai jumpa